April lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan larangan CPO yang membuat harga sawit turun drastis di kisaran 400 sampai 800 rupiah per kilogram. Lalu sebenarnya apa yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan CPO tersebut? Serta bagaimana kondisi petani sawit di Provinsi Jambi? Dan apa upaya dan solusi yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Jambi khususnya pada dinas perdagangan dan industri serta dinas perkebunan Provinsi Jambi? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, harga sawit rendah, petani sawit menderita. Bersama saya Hilda Mesefadila, inilah Injambi selekapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pemirsa setia Injambi. Dan senang sekali saya Hilda Mesefadila kembali memandu Injambi pada hari ini. Dan kita mengangkat isu yang sangat menarik sekali, yang mengenai harga sawit yang rendah. Ya seperti judulnya memang cukup dramatis bu ya, harga sawit rendah petani sawit menderita. Dan saya tidak sendirian, ada tiga narasumber yang telah menemani saya pada hari ini, langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Insinyur Agus Riza M.M. selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di Injambi. Ya. Dan selanjutnya ada Ibu Harmadeli SPD MPD selaku Kabit Pengembangan Perdagangan Disperina Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu di Injambi, Ibu. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir ada Bapak Insinyur Haji Tagur Mulya NSTMM selaku Ketua Harian DPT HKTI Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Injambi Pak. Ya, selamat datang. Baik, mengenai tema kita pada hari ini. Ini lagi banyak sekali diperbincangkan. Rasanya di seluruh Indonesia membahas mengenai ini. Khususnya bagi petani sawit ini. Mungkin saya mau ke Pak Ibu dulu. Ya, betul. Ibu, sebenarnya ketika dikeluarkan kebijakan ini, apa sebenarnya melatar belakang ini adanya larangan ekspor CPO ini sehingga menyebabkan harga sawit drastis turun. Apakah ini ada kaitannya dengan harga minyak yang lalu nih kan sempat tinggi, kemudian ada larangan CPO, apakah ini efek domino dari isu minyak goreng terdahulu atau seperti apa, Bu? Baiklah, keputusan untuk mencabut larang ekspor. Yang jelas pemerintah itu, apapun yang diputuskan itu selalu peror rakyat, yaitu untuk menstabilkan harga minyak goreng di Indonesia, kemudian juga untuk menjadi stok bahwa minyak goreng di Indonesia itu aman. Jadi memang benar, Bu, ya. Larangan CPO ini tuh imbas dari ketika harga minyak goreng kemarin tinggi, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan larangan ekspor. Ternyata ini berimbas terhadap harga sawit seperti itu, Bu, ya? Iya, betul. Oke, mungkin saya mau ke Pak Agus Riza, Pak. Terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat adanya larangan ini, Pak. Bagaimana menanggapi, diketahui bahwa komoditas sawit ini juga merupakan komoditas yang terbesar, ya, dikeluarkan Pak, ya, bagaimana ini, Pak, menanggapi kebijakan tersebut? Iya, karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah bahwa ini harga minyak goreng, ya, kemarin, ya, dua kali lipat, ya, biasanya Rp14.000 minyak curah, kemarin sudah mencapai Rp24.000 sampai Rp24.000 berkilogram, nih. Ini memang imbas dari sebenarnya harga pada saat di bulan Maret, itu sempat mencapai, harga TBS-nya mencapai Rp4.071. Nah, mau tidak mau, ya, memang minyak gorengnya kan setiap 5 kg TBS menghasilkan minyak gorengnya itu sekitar 0,6 liter atau 0,6 kg. Nah, tidak mungkin juga minyak goreng harus di, angkanya harus terpaksa disubsidi, ya, kan. Nah, ini tadi ternyata imbasnya inflasi kelihatannya, inflasi, ya, kenalkan minyak goreng susah di lapangan, ya, kemudian ada antri-antri panjang, gitu, ya. Nah, sementara satu sisi, memang petani sawit kita pada saat di bulan Maret, sampai bulan April, di awal, ya, itu memang betul-betul sejahtera, kena di atas Rp3.000, ya. Nah, ini dengan ada kebijakan ini tentunya, kalau stop ekspor, ya, tentunya ini efeknya juga ke harga TBS jadi menurun, menurun. Apalagi pada saat itu, belum ditetapkan sampai kapan, ya, sampai kapan penghentian ini dilakukan, gitu. Sehingga, mungkin para pengusaha juga, bingung juga dia, kan, ya. Nah, ini bagaimana nanti ekspornya kita beli dengan harga tinggi, ternyata nanti belum bisa diekspor. Nah, ini yang membuat memang ada pengaruh besarnya terhadap harga TBS. Pak, untuk di Provinsi Jambi sendiri, Pak, kisaran harga sawit pada saat kebijakan ini dikeluarkan, dan hingga hari ini, kisarannya berapa, Pak, harga sawit? Ya, pada saat sebelum diberlakukannya penghentian ekspor, ya, Ini masih pada saat sebelumnya masih di 3.700, ya, di sebelum tanggal 23. Pada saat tanggal 23 April, keluarlah itu kebijakannya, dimulai pada tanggal 28 April. Nah, ini pada saat 23 April, nah, ini sudah mulai, perusahaan mulai bingung. Maka, itu drastis turunnya. Nah, tapi, kita kan masih tetap menetapkan harga TBS di setiap hari Kamis. Ya, tidak begitu saja dia langsung drop. Ya, jadi pada saat itu terjadi penurunan, penurunan, nah, sampai saat ini mencapai 1.700-an. Ya, itu yang bermitra. Ya, itu yang bermitra. Baik. Jadi, 1.748 sebenarnya. Jadi, yang bermitra sebenarnya masih menikmati di 1.700. Ya, tapi yang di Jambi ini kan banyak yang tidak bermitra. Hanya sekitar 15% ini yang bermitra. Itu berapa, Pak? Untuk petani kecil, lah. Kan, kalau yang bermitra itu 1.700. Kalau petani kecil, kisaran harga berapa? Sekarang ini jauh sekali. Ada yang 800-1.000, gitu. Ada yang 600, tergantung dari kualitas. Dari kualitas dan umur tanaman, ya. Karena kualitas ini kan beda. Nah, ini. Sekitu, kisaran memang sekitar 600-1000, gitu kan? 1.000 rupiah per kilogram TBS. Baik. Baik, Pak Agus, terima kasih. Saya mau beralih dulu ke Pak Tagor, Pak. Selaku ketua Dharian DPDH KTA ini, Pak. Ketika kebijakan ini dikeluarkan, Pak. Bagaimana sebenarnya kondisi, khususnya petani kecil, petani sawit kecil di Provinsi Jambi, Pak? Mungkin baru disampaikan. Baik. Terima kasih. Kami, kami dari DPDH KTA Provinsi Jambi, tentu dalam mengamati kebijaksanaan pemerintah ini tentang pelarangan ekspor CBO pada bulan April itu, kami melihat petani memang sangat shock, gitu. Ya, sangat kecewa sekali. Kenapa? Ya, karena harga TBS pada waktu itu sampai sekarang bukan turun, tapi berubah harga. Ya, berubah harga. Artinya itu tadi, seperti yang dibilang oleh Kadis Kuntari, dari 3.700 per hari ini 800 rupiah itu di lapangan, gitu. Kalau seandainya lahannya itu bisa tiga kali ganti angkutan, bayangkan, berarti petaninya paling-paling terima 400-500 rupiah, gitu, per kilo, gitu. Dikurangi ongkos, gitu. Kecuali yang kebonnya, yang jalan bagus. Biasanya yang jalan bagus itu kebon yang berbitra. Ini kan namanya petani tradisional. Nah, ini tentunya pelajaran bagi kita, ya. Kami dari petani ini sangat mengharapkan sekali supaya kalau ada kebijaksanaan pemerintah, ya lihat dululah, hitung dululah angkanya, gitu. Kita tahu persis, di Indonesia ini produksi CPO kita lebih kurang 46,4 juta ton. Empat bulan, gimana? Nah, kebutuhan dalam negeri itu hanya lebih kurang 16,3 juta ton. Artinya itu hanya lebih kurang 39 persen. Taruhlah 40 persen, nah 60 persen lagi mau dikembangin, gitu. Kita hitung-hitung berapa daya tampung tanki di pabrik, berapa daya tampung tanki di pelabuhan. Nah, sehingga kalau saja tidak keluar satu minggu, itu sudah overload semua, gitu. Artinya apa? Kalau overload tankinya, nggak bisa nampung, pabrik nggak bisa kerja. Kalau pabrik nggak bisa kerja, nggak bisa beli TBS. Nah, inilah yang mengakibatkan harga TBS itu berapa harga, bukan turun. Kemudian antrinya berhari-hari, truk itu di pabrik itu, supaya bisa masuk. Artinya apalagi sudah itu? Kualitasnya turun. Jadi perondolan, gitu. Tinggal tangkos, gitu. Ini yang dikeibatkan oleh kebijaksanaan itu. Oleh karena itu, kami dari petani mengharapkan, kalau ada kebijakan seperti itu, hitung-hitung dululah. Kami yakin, kebijaksanaan itu maksudnya baik, ya, untuk membantu perorahian. Tapi barangkali pada waktu itu, ya kurang hitung-hitung begitu angkanya, apa yang diakibatkan. Kita tahu, kelapa sawit kita Indonesia ini sekarang terbesar di dunia. Ya Pak Riesbun yang terbesar di dunia. Karena itu Malaysia. Nah, kita punya power yang kuat sebenarnya untuk ini, gitu. Nah, ini harapan kami ke depan. Baik. Ya tadi, karena kebijakan yang awalnya mengatasi langkahnya harga minyak, ya. Jadi menutup larangan untuk ekspor, malah berdampak ke hal lain. Mungkin ini yang menjadi perhatian khusus untuk pemerintah, jangan sampai kebijakan yang memang niatnya baik, malah berimbas kepada sektor lain. Baik, misalnya kami masih akan kembali, jadi jangan kemana-mana tetap diinjami. Dari Studio Jet TV kami kembali menyapa pemirsa Setia Injambi. Dan tadi sudah disampaikan mengenai apa penyebab pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan ekspor CTO. Serta kita juga telah mendengar pendapat dari baik dinas perkebunan maupun HKTI Provinsi Jambi. Dan mungkin saya ingin ke Pak Tagor lagi, Pak. Mengenai di tengah kondisi harga sawit ini turun drastis ketika sudah dikeluarkannya larangan ekspor. Kemudian diketahui juga harga pupuk dan racun rumput ini lagi mahal juga, Pak. Nah ini bagaimana, Pak, menanggapi hal tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Kondisi sekarang ini memang buah simalakama ini. Harga TBS bertukar harga, kemudian harga pupuk dan pesticida melambung. Contohnya saja pesticida itu sekarang yang dulunya Rp60.000, sekarang Rp120.000. Pupuk yang dulunya NPK itu yang non-subsidi ya. Karena kalau di perkebunan ini subsidi hanya paling-paling 20% ya Pak Garisun ya, yang bisa disampaikan kepada petaninya. Karena jatahnya memang tidak banyak, sedangkan kebutuhan kebon ini banyak. Sehingga lebih kurang 80%-nya itu non-subsidi. Nah harga pupuk non-subsidi, katakanlah contohnya umpamanya NPK Mahkota, itu dulunya itu paling-paling tinggi itu Rp335.000-Rp400.000. Satu karung. Nah sekarang Rp650.000 satu karungnya. Bayangkan, ini yang harus dihadapi oleh petani. Nah oleh karena itu, petani sekarang mencoba bagaimana untuk memanfaatkan pupuk-pupuk organik. Contohnya kotoran ayam, kotoran sapi, kemudian hasil-hasil pengolahan sampah. Nah ini yang sekarang digerakkan untuk pemanfaatan pupuk organik. Ini untuk mensubstisi daripada pupuk kimia, yang barangkali sekarang pupuk kimia ini digunakan petani hanya untuk starter. Hanya untuk bagaimana penggerak daripada pupuk organik itu, untuk bisa lebih memacu kepada produksi. Kalau tidak, tidak mampu begitu. Nanti akhirnya petani tidak memupuk. Kalau sawit tidak dipupuk, itu sangat beda dengan karet. Langsung drastir, produksinya turun. Saya bukan hanya organisasi, saya pelaku. Saya pekepon begitu. Jadi, tahu persis kondisi yang seperti ini. Nah oleh karena itu, harapan kita sebenarnya kebijaksanaan boleh. Bagaimana untuk mengamankan kata kalah seperti harga minyak goreng dalam negeri. Tapi mbak iya, ajaklah duduk HKTI, ajaklah duduk KTNA, ajaklah duduk itu APKASINDO. Asosiasi petani kelapa sawit Indonesia itu ada. Ada asosiasi pengusaha kelapa sawit Indonesia. Kita duduk bersama begitu. Kalau kita duduk bersama, kita lihat apa yang serang terjadi sekarang. Menomenanya, kalah harga minyak goreng. Apa solusinya? Supaya nanti ke depan jangan terjadi hal seperti ini lagi. Kasian betul ini. Saya takut nanti, kalau nanti truk-truk TPS itu ditumpahkan nanti di kota. Apa yang di kantor-kantor pemerintah kita? Kalau utamanya petanya kesal gitu. Jangan sampel lah seperti itu terjadi itu. Ini harapan kami dari HKTI. Terima kasih. Baik, saya mau beralih ke Pak Agus, Pak. Tadi sudah disampaikan ya Pak dari HKTI. Dari Ketua juga di tengah turunnya drastis harga sawit, harga pupuk dan racun rumput ini mahal Pak. Ini mahal-mahalnya juga Pak. Ini menanggapi hal tersebut bagaimana dan ini seberapa besar mempengaruhi produktivitas sawit di Provinsi Jambi? Ya, memang ya khusus untuk pupuk. Pupuk memang harganya sekarang melangit ini. Jadi hampir dua kali lipat ya. Malah lebih malahan. Nah apalagi untuk pupuknya yang tunggal. KCL yang mahal. Yang paling mahal itu untuk perangsang buah malahan. Nah ini memang itu tidak ada di Indonesia. Itu impor. Kebetulan impornya banyak dari Rusia, Afrika, dari jeruman sana, daerah-daerah yang sekarang ini sedang bergejolak ya. Nah ini yang menjadi persoalan sehingga harga menjadi naik. Nah, begitu juga dengan pesticidanya. Nah, jadi memang ini menjadi persoalan kita. Kemudian belum lagi subsidi pupuk tidak diperuntukkan untuk perhubungan. Jadi diutama untuk tanaman pangan. Dan horti ya. Nah ini dua hal ini. Jadi persoalan ini bukan berarti tidak ada jalan keluar. Jadi kami sekarang ini dengan UPTD Perlindungan Perkebunan. Ini kita terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada kelompok tani untuk membuat pesticida organik. Ya, jadi biopestisida yang ada bahan bakunya di kita. Nah, misalnya dari air kelapa ditambah dengan ragi, ditambah lagi dengan bawang putih misalnya. Nah ini kemudian di fermentasi, nanti bisa jadi pengganti racun rumput tadi. Nah, tapi ini kan memang belum begitu banyak ya di masyarakat ya. Nah ini memang sekarang kami sedang uji coba. Sedang uji coba membuat ini dan mudah-mudahan berhasil. Karena tapi ya tidak seperti yang bahan kimia ya. Karena ini, ini biopestisida organik. Jadi dia ada waktunya mungkin dia tidak sampai ke akarnya, matinya misalnya kan. Tapi ini membantu sekali sebenarnya. Nah kemudian yang kedua soal pupuk tadi. Jadi ada program-program untuk integrasi sawit sapi. Ini kita mulai lagi Pak Tagor, yang dulu mungkin programnya Bapak. Kami sudah mulai lagi dari pokok pikiran Dewan. Jadi kita dorong ini, jadi kita membantu sampai jadi biogas dan mudah-mudahan ke depan pupuk organik. Jadi pupuk organik juga, pupuk kandang tadi diolah kembali. Nah jadi itu yang bisa kita lakukan ke depan ini. Baik itu upaya alternatif yang dilakukan Pak ya? Ya alternatif, tentu kita harus cari alternatif ya. Nah termasuk penggunaan nanti itu juga pelepahnya bisa untuk makan ternaknya, seperti itu. Ini yang kita lakukan. Baik Pak, untuk produktivitas sawit di Jambi khususnya Pak setelah pasca ada kebijakan ini. Menurut drastis Pak produktivitasnya atau bagaimana? Sebenarnya sekarang ini belum ya, belum. Karena sekarang musim hujan ya, pupuk sudah dipupuk sama masyarakat ya. Nah kemudian ini sekarang ini musim buah sebenarnya. Buah lagi naik ini. Ya ini masanya, masa buah banyak malahan, malahan ini turun malahan ya kan. Nah ini persoalan kita. Jadi sebenarnya di kebun produktivitasnya tinggi, sedang tinggi sebenarnya. Ini dia biasanya kan setelah 4 bulan ke depan baru kelihatan. Tidak dipupuk lagi kan karena uangnya nggak ada. Tani kita cuma untuk cukup untuk makan ya kan. Nah ini ke depan efeknya ya kira-kira 4 bulan ke depan baru kelihatan nanti. Kalau sekarang masih rata-rata itu memang sekitar 15 ton per hektare per tahun sampai 24 ton. Sekitar itulah yang ini ya. Kalau dilakukan pemupukan sama ini pemeliharaan kebun itu bisa mencapai 18 ton. 1 hektare per tahun ya. Nah ini rata-ratanya. Apalagi kalau yang bibitnya bibit yang bersertifikat itu lebih tinggi lagi. Kalau rata-rata di perusahaan itu mencapai 24 sampai 33 ton per hektare per tahunnya. Nah ini bedanya di situ. Baik. Jadi untuk dampaknya ini baru akan terasa selama 4 bulan Pak ya. Dari dikeluarkan ya kebijakan ini. Nah berkaitan dengan kebijakan ini mungkin saya mau kebudayaan Ibu. Larangan ekspor CPO ini sendiri Ibu apakah masih berlaku ini hari ini atau bagaimana Ibu? Baiklah larangan CPO kan sudah dicabut ini bertanggal 23 Mei ya Pak ya. Dicabut untuk boleh ekspor lagi. Dicabut tanggal 23 Mei kemarin. Berarti untuk larangan ekspor sudah tidak, sudah tidak Bu ya sudah tidak ada maksudnya sudah dicabut ya. Ya sudah dicabut ya. Baik. Untuk hal tersebut terhadap petani sawit sendiri ini kan sudah dicabut nih. Bagaimana ini dampaknya kan Bapak menyampaikan bahwa untuk dampak yang dilarang sebelumnya itu akan terasa di 4 bulan. Sekarang sudah dicabut Pak. Bagaimana pengaruhnya ini Pak? Ya jadi gini tadi yang pengaruh yang tadi itu produktivitas. Produksinya berpengaruh di 4 bulan ke depan. Karena tidak sekarang ini tidak dipupuk padahal sekarang ini waktunya mupuk nih. Ya kan. Tapi kalau akibat dari pencabutan itu apakah ada efek positif atau negatifnya terhadap ini sekarang ini. Itu negatif terus masih karena tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ekspor dibuka. Ternyata karena kebijakan yang kemarin itu tidak ditentukan waktunya sampai kapan. Ya kan. Nah ini kan kapal pengangkut. Dia kan keluar juga. Yang tadinya dia sudah ada kontrak. Dia cari muatan lain gitu. Nah tidak bisa kembali langsung gitu kan. Karena ini sistemnya kontrak juga. Begitu juga soal penjualan. CPO dan turunannya. Karena kita di stok tadi secara sepihak. Ini juga dari si pembeli dia tentunya mencari jalan lain. Nah untuk kembali normalnya. Saya kira ini 1 bulan ke depan ini paling-paling kalau. Karena ini sudah agak sudah 1 bulan ya. Sudah 1 bulan berlalu. Nah baru dia apakah pembaruan kontrak. Ya penjual beli CPO dan turunannya. Ya atau dia dapat kontrak baru dari pembeli yang lain. Nah ini jadi tidak semudah yang kita bayangin ya. Satu kapal. Kapal oke. Ya kemudian yang kedua. Kalau tidak kapal ya kan kontraknya. Ya yang ketiga ya mungkin ada perusahaan kita ada punya kapal sendiri. Ya punya kapal sendiri. Tapi tidak semudah itu juga. Ternyata ada perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Yang tadinya pelayanan dokumen. Adminisasi ekspor itu tadinya mungkin manual ya kan. Tidak langsung sekarang menggunakan aplikasi. Nah di dalam aplikasi itu juga ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Nah ini mungkin ada perusahaan yang tidak bisa memenuhi itu. Sehingga aplikasinya otomatis tidak bisa dilayani. Nah ini tiga hal ini yang membuat mungkin walaupun sudah dibuka ekspor. Tapi itu tadi tetap tidak bisa. Masih tidak terpenuhi. Nah ini. Baik. Ya. Baik efeknya berarti masih ya Pak Ea. Meskipun sudah larang sudah dicabut. Tapi efeknya masih tetap ada ya Pak Ea. Mungkin masih berproses imbasnya. Dan pemirsa kami masih akan kembali. Jadi jangan kemana-mana tetap di Injam. Selamat datang kembali pemirsa dalam Injam. Dan saya mungkin langsung saja mau ke Pak Agur Pak. Tadi kan sempat saya catat ya Pak. Bahwa kebutuhan dalam negeri untuk sawit ini kan hanya sebesar 16,3 juta ton Pak ya. Kalau tidak salah. Dan untuk ekspor itu sebesar 46,6 juta Pak ya. Dan ketika sawit atau ekspor ditutup Pak. Bagaimana ini Pak? Sawit-sawit sebanyak itu bagaimana kondisinya Pak? Khususnya di Jambi. Ya baik, terima kasih. Jadi dengan adanya kebijaksanaan itu tadi. Kita tahu persis dari produksi yang begitu tinggi. 60% yang biasa keluar itu terstop. Nah ini tentu efek dominonya tadi adalah ke petani. Salah satunya petani susah menjual TBS. Nah pengusaha juga bukan tidak mau membeli. Tapi dia tidak mampu menampung CPO apabila TBS petani dibelinya dan diolahnya. Karena itu seperti yang saya katakan tadi. Tengki timbun pabrik penuh. Tengki timbun di pelabuhan penuh. Begitu. Nah pasti pabrik mengatur. Mereka hanya membeli TBS hanya 3 jam. Begitu. Bapaknya besok dilihatnya lagi stok. Wah besok kita cuma 2 jam. Begitu. Kita ada grup. Istilahnya WA gitu. Dari pabrik-pabrik itu. Kemudian dari penampung-penampu. Wah itu ada grup begitu. Pabrik ini besok terima cuma 2 jam katanya. Jam sekian sampai jam sekian gitu. Sesudah itu tutup. Pabrik B cuma 3 jam. Akibatnya apa? Itu mobil-mobil semua istilahnya antri. Ratusan mobil kadang-kadang dalam satu pabrik itu. Saya ada grup juga istilahnya dengan provisi tetangga Riau, Sumsel itu. Itu begitu juga. Malah mereka videokan, dipurakan. Ini sawit udah ratusan mobil. Kelihatan terhampar begitu. Tidak bisa masuk ke pabrik. Nah ini akibatnya daripada kebijaksanaan itu. Tadi Pak Kadismun sudah menyampaikan. Memang dengan kebijakan itu. CPO tidak bisa keluar. Kemudian dibuka kembali. Tapi dibuka kembali. Tidak ada aturan yang jelas begitu. Ini bagaimana aturannya. Sedangkan pengusaha tadi sudah melepaskan kontrak. Kontrak pembelian. Akibatnya apa? Disbun dalam menetapkan harga mingguan atau perdua mingguan di disbun itu. Biasanya itu kan berdasarkan impois. Impoisnya ada-ada. Ya karena mereka tidak kontrak begitu. Nah ini membingungkan semua jadinya gitu Pak. Nah oleh karena itulah. Kita mengharapkan. Kami menghimbau juga kepada petani. Supaya petani bagaimanapun ini. Bersabar dulu. Kemudian tadi kalau pupuk. Pestisida gunakalah dulu yang organik. Supaya jangan sampai nanti turun produksinya ke depan. Seperti yang sampaikan oleh Pak Kadismun tadi. Pak Agus. Akan berakibat nanti 4 bulan ke depan begitu. Akan turun. Sekarang lagi tinggi-tingginya gitu. Tapi harga anjlok. Ini petani sangat kecewa begitu. Nah dari angka itu tadi. Mestinya kita kan harus hitung-hitung lah. Kalau angka 60% itu terstop saja. Kemana mau ditaruh begitu. Kecuali pemerintah sanggup menaikkan tadi yang 40% itu. Tapi pemerintah diolah dimana pula. Karena kita tahu terbatas semua kan. Fabrik untuk mengolah CPO menjadi minyak goreng. Seperti tadi di Jambi. Hanya berapa industri. Kalau nggak salah paling tiga ya. Satu Pak. Hanya angsudo itu. Seperti. Hanya itu aja. Kurnia tunggal kan. Hanya itu yang mengolahnya. Kalau kita tambah saja umpamanya. Satu Minggu itu 10 tahun. Maksudnya nggak bisa lagi dia. Hanya saat benda-benda alternatif lain gitu. Makanya yang harus hati-hati memang. Untuk kebijaksanaan. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus hitung-hitung memang angkanya begitu. Karena dampaknya kasihan gitu. Ekonomi Jambi sangat-sangat dipengaruhi oleh petani kelapa sawit. Kita bila lihat di pasar. Bagaimana toko-toko di pasar. Kalau harga karet. Harga sawit di Jambi turun. Berpengaruh sekali Pak ya. Diikuti dengan harga batu bara. Ini pasti sangat-sangat berakibat semua. Sampai ke toko-toko di pasar juga. Nah inilah. Handil daripada petani kita di Jambi ini. Terima kasih. Baik Pak. Ini kan efeknya 4 bulan ke depan Pak ya. Lalu untuk antisipasi ini. Apa mungkin upaya yang dilakukan dari HKTI sendiri Pak? Ya kita melalui DPD HKTI Kabupaten Kota. Kita minta supaya sosialisasi kepada kelompok-kelompok petani. Agar kelompok petani ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Inas Perguruan Provinsi Jambi. Menggunakan pupuk. Kemudian menggunakan pesticida yang organik. Sebenarnya kelompok petani kita sudah banyak yang dilatih. Ini dilatih lagi terus kata Pak Agus tadi. Untuk mengolah daripada limbah menjadi pupuk organik. Kemudian mencari bahan-bahan organik di lapangan menjadi pesticida organik. Ini sudah lama akan dilaksanakan di Jambi ini latihan-latihan itu. Dan terus dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan juga Dinas Pertanian. Nah mudah-mudahan nanti ini akan bisa membantu petani kita untuk meningkatkan produksinya. Artinya nanti mudah-mudahan tidak sering ini pekanlah penurunannya. Gara-gara kebijaksanaan harga TBS turun. Gara-gara kebijaksanaan ini juga berdampak domino macam-macam. Termasuk juga tadi dari keamanan di perang di Ukraina. Kata Pak Kadisun tadi berpengaruh kepada harga pupuk. Karena kita impor begitu juga pesticida. Nah harapan kita mudah-mudahan ini tidak signifikanlah nanti pengaruhnya kepada produksi kelapa sawit petani kita. Baik, terima kasih Pak Tagor. Saya mau beralih ke Bu Deli, Bu. Tadi kan sudah disampaikan aturan memang sudah dibuka. Tapi masih banyak yang belum jelas lagi begini, Bu. Aturannya bahwa larangan eksplorsi PO itu sudah dicabut. Kemudian, Bu, dari disperindak sendiri apa upaya yang akan dilakukan, Bu. Agar ya meskipun kita tidak bisa intervensi juga, Bu. Karena memang ini kebijakan dari pusat ya, Bu. Dan kita daerah hanya menjalankan. Tapi apa upaya yang akan dilakukan disperindak, Bu. Mungkin berupa saran kepada pusat mungkin seperti itu, Bu. Agar jangan sampai ada kebijakan yang niatnya sebenarnya baik tapi malah berimbas kepada hal lain. Nah salah satunya ini, dalam permasalahan sawit ini, jangan sampai ketika membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, berimbas lagi nanti kepada hal-hal yang lain. Bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Jadi, kita sendiri yang mengelola itu juga salah satu upaya yang bisa dilakukan, Bu, ya. Baik. Pak Kadis, Pak. Menanggapi tadi sudah beberapa poin yang disampaikan. Aturan masih belum jelas nih menurut para pengusaha petani, Pak. Maksudnya sawit. Nah, kemudian tadi juga ada disampaikan agar kita mengelola sendiri sawit. Bagaimana, Pak, menanggapinya? Ya, jadi kalau kami ya dari Dinas Perkebunan yang saat ini kan pabrik kita hanya 80, ya. 80 sehingga rata-rata satu pabrik itu paling punya tanki timbunnya cuma 3, ya. 4.000 ton, ya, satu pabrik. Nah, kemudian di Talang Duku juga punya pelita itu 33 tanki. Kalau dikalikan 2.000 cuma baru berapa, ya kan? Baru 660, ya. Ton. Ya enggak? 660.000 ton. Nah, ini tidak mencukupi. Jadi kita, yang pertama kita mendorong petani kita, karena ada program dari Badan Pengelola Pembangunan Kelapa Sawit, Perkebunan Kelapa Sawit, BPDBKS, itu ada peluang untuk membangun kebun, membangun pabrik, membangun kebun juga, termasuk SDM juga, saran-perasarana masuk juga. Nah, kita dorong. Supaya tambah pabriknya, gitu kan. Kemudian kita dorong juga untuk turunannya, produk turunannya, tidak hanya menghasilkan CPO dan olein saja. Tapi kalau perlu, ya minyak goreng. Jadi, mungkin akan terpisah lah antara ekspor dengan kebutuhan di dalam negeri, ya kan? Kemudian mungkin bisa juga kita mendorong untuk Pertamina, menggunakan untuk biosolar, ya kan? Nah, beli, beli. Sebenarnya ini kan banyak, nih barang. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita dorong, ya. Jadi, kami di samping itu tadi, mendorong supaya ada pabrik baru, ya ini yang dari petani, ya. Dari petani sendiri, bergabung dalam kelompok, kemudian dengan luasan tertentu, misalnya 6.000 hektare. Itu bisa untuk kapasitas 30 ton per jam, pabriknya. Ini sedang kita, kita dorongin. Dan kita di BPD-PKS sudah mengalokasikan untuk Jambi ini ada dua. Nanti ada dua pabrik. Ini yang kita dorong. Supaya, kalaupun tidak untuk ekspor, berarti kan untuk kebutuhan kita sendiri, untuk minyak goreng ke depannya, sudah tersedia. Jadi, tidak terpengaruh dengan harga di luar. Ya, itu kemudian juga tentunya, dari bagaimana dengan harga TBS ini, supaya normal kembali, minimal, ya. Antara yang tidak bermitra dengan bermitra ini, mungkin setidaknya sejajar, gitu. Atau di bawah itulah sedikit. Nah, kami sekarang ini juga mendorong, ada regulasi. Regulasi sebenarnya, yang tidak bermitra ini, sebaiknya harganya berapa. Kita ada hitung-hitungannya juga. Jadi, ada regulasi baru, yang tidak bermitra ini, kalau biasanya itu, perbedaannya 300 rupiah cuma. Iya, ini sekarang hampir seribu, gitu kan. Hampir seribu. Nah, ini yang, yang karena itu tidak pastian dari pabrik tadi, menjual barangnya, kan. Nah, yang ke depan ini, kita dorong untuk regulasi yang baru, yang tidak bermitra, dengan kualitas tertentunya itu, dia harga bisa ditetapkan juga. Jadi, petani tidak sudah susah, dia lihat, oh, ini harga yang tidak bermitra, ini seperti ini. Nah, kemudian kita punya perda. Perda semua 2019 sebenarnya. Tapi, peraturan gubernurnya baru tahun kemarin. Kita juga akan mendorong, supaya petani kita ini bermitra. Inilah hebatnya, harus bermitra itu. Iya, kan. Kalau bermitra kan, kita kualitasnya bisa terjamin. Penjualannya juga, tidak perlu kemana-mana. Ini sekarang kan, yang tidak bermitra, di mana ya pabrik yang, yang lebih tinggi, dia pergi ke sana. Iya, kan. Nah, sebenarnya berlangganan saja. Jadi, kan, kalau bermitra kan cukup dia berlangganan, yang dengan pabrik terdekat dari kebunnya, jadi, biaya produksi tidak susah-susah, biaya ngangkutnya juga tidak jauh-jauh, gitu kan. Nah, ini yang sedang kita dorong. Walaupun dia harganya rendah, itu ada kewajiban pabrik, untuk tetap menerima. Ini seperti inilah sekarang. Pabrik membatasi untuk menerima TBS non-mitra. Karena dia punya stok yang bermitra tadi. Dia harus ngambil yang bermitra duluan. Utamanya sama yang inti dia punya. Nah, nanti kalau dia, habiskan tinggi penuh, nanti yang untuk dia sendiri, produk dia sendiri, enggak bisa diolah, kan. Nah, inilah yang kami dorong saat ini, dan ke depan, kita mengusahakan supaya petani melembaga, ya. Bentuklah lembaga kelompok tani, atau koperasinya, kemudian kita mitrakan dengan pabrik terdekat. Dan kita menghitung juga, bahwa misalnya pabrik kapasitasnya berapa. Misalnya 45 ton per jam. Berarti dia bermitranya berapa. Misalnya dia punya inti 5.000 hektare. Berarti dia masih membutuhkan 4.000 hektare lagi harus bermitra. Jadi dia kapasitas dia itu terpasang, sudah cocok dengan TBS yang bakal masuk. Nah, ini yang sedang kita upayakan supaya ke depan pabrik tidak susah-susah cari TBS. Petani yang tidak bermitra, kita upayakan berkelompok, kemudian bermitra. Saya kira itu, terima kasih. Upaya ini kan sangat baik sekali, Pak Ea. Dan kita memang harapkan, selain dari permasalahan ini menjawab permasalahan rendahnya harga sawit, ini juga memang hal yang perlu cepat untuk direalisasikan, Pak Ea. Upaya-upaya yang telah disampaikan. Dan pemirsa kami masih akan kembali, tapi setelah jeda periwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap diinjam. Selamat datang kembali, pemirsa Setia Injambi, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir, maksud saya segmen terakhir, dan mungkin dari masing-masing nak sumber, saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement berupa himbawan atau ketimpulan dari dialog kita pada hari ini, mungkin dimulai dari Pak Agustin Widawal, Pak. Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Terakhir, kami dari HKTI Provinsi Jambi, tentu atas nama petani kelapa sawit Jambi, mengharapkan kepada pemerintah, khususnya ini BPD PKS, untuk segera merealisasikan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit, ataupun juga pabrik pengolahan minyak goreng di Jambi ini. Sehingga kita harapkan daya tampung daripada TPS, petani sawit ini akan lebih besar lagi. Kemudian, kami mengharapkan juga kepada pemerintah, kiranya dalam hal menangani persawitan ini, untuk mengambil kebijakan, supaya mengajaklah bermusawarah, HKTI, KTNA, APK Sindo, KAPKI, tentu juga dinas terkait, sehingga apa yang disampaikan itu, menguntungkan bagi para petani kita. Begitu juga dengan pemerintah. Kemudian, harga TPS, kita mengharapkan, para pengusaha-pengusaha ini, kalau kualitasnya sama, ya harganya disamakan. Walaupun itu istilahnya non-partner gitu. Kecuali kualitasnya rendah, ya harganya berbeda. Ini harapan kita. Dan supaya pengusaha ini punya prinsip lah, adanya anda-anda itu punya pabrik, karena ada petani. Kalau tidak ada petani, tidak ada pabrik, tidak ada pengusahanya itu, kalau tidak ada petani kelapa sawit. Jadi mestinya harus saling, ya saling membantu begitu. Kemudian, kita harapkan mungkin ke Dinas Perindak, kemudian Dinas Perhubungan, supaya, bukan, Dinas Perhubungan, untuk mengkir timbangan. Dulu, saya sudah pernah minta juga itu, dilaksanakan, tapi baru kecil sekali. Nah, istilahnya. Padahal pabrik itu tadi, begitu banyak di jambini, kemudian sekarang ada pengumpul-pengumpul, itu semuanya ada timbangan. Ini kita harapkan dari petani ini, supaya timbangan itu dikir. Karena banyak keluhan. Timbangan di sana beda dengan timbangan di sini, begitu. Jadi ini harapan kita, supaya nanti petani kita bisa mendapatkan pelarian yang baik. Demikian harapan kami, mudah-mudahan petani kelapa sawit jambi berjaya ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Tagor. Dan selanjutnya, Bu Deli. Oke, baiklah. Ini, ada apa, hubungan buat mak-mak ya. Biasanya mak-mak minyak goreng, minyak ini di, karena masak di rumah, untuk minyak kemasan, per 1 Juli hari ini, harganya turun menjadi Rp17.800 per meter. Tapi kalau memang minyak curah, itu memang sudah lama turun. Dari harga pertama-tama, Rp15.500 per kilo, kemudian jadi Rp14.300 per hari ini, menjadi Rp12.750 per kilo dari produsennya. Itu saja kabar gembira buat mak-mak. Baik. Jadi dari kebijakan itu, memang terhadap permasalahan minyak goreng, sudah ada efeknya, Bu, ya? Ada efeknya, iya. Tapi terhadap minyak sawit ini yang kita masih tunggu, bagaimana nanti setelah kebijakan larangan ekspor, apa dicabut, apakah bagaimana pengaruhnya terhadap sawit, khususnya di Jambi? Ada lagi yang disampaikan? Ya, itu tadi coba menghimbau, mungkin pemerintah pusat juga pemerintah daerah, untuk membuat itu tadi pabrik-pabrik, yang sudah berkepala Agus bilang, karena kita CPO juga bisa juga, bukan hanya untuk minyak makan ya, untuk bioenergi juga bisa, kemudian kita untuk bahan bakar juga bisa. Jadi dibuatlah seperti perusahaan, kita sendiri yang mengolahnya, itu aja. Baik. Baik, terima kasih, Bu Deli. Dan yang terakhir, Pak Agus mungkin boleh disampaikan singkat saja. Iya. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Saat ini kita minta kepada para petani kita, terutama yang swadaya ya, yang tidak bermitra untuk bersabar. Saat ini tim kita membentuk gugus tugas, di Kementerian Pertanian ada gugus tugas, yang dibagi untuk setiap provinsi, sedang bekerja saat ini, dan akan selalu turun ke lapangan. Nah, kemudian yang kedua, harga pasar memang turun semua, ya. Termasuk juga komoditi kelapa turun, kemudian pinang juga turun. Ya, semua turun ini. Jadi, ya memang pasar internasional. Seperti itu. Jadi, mohon bersabar. Kemudian, apa langkah-langkah kita ke depan, yaitu, ya, petani kita, ya, mulai kita mendorong kemitraan. Kita sudah tahu nih, yang bermitra ternyata santai saja. Walaupun dia turun, tapi tidak begitu jatuh seperti ini, ya kan. Untuk itu, kita menghimpah supaya petani yang tidak bermitra, kita bentuk kelembagaan petani, nanti bermitra, ya. Dan ini juga kita dipantau juga oleh Kemenko, perekonomian. Segera bermitra. Nah, juga kemudian, tidak kalah pentingnya replanting. Yang tadinya mungkin kena harga tinggi, replanting stop juga dia. Karena harga masih, walaupun sudah tinggi sekali, 30 meter, sudah berapa? Umur 30 tahun, tidak mau juga dari replanting. Ini sempatan juga replanting dulu. Ya, harga pas rendah, replanting. Supaya 2 tahun ke depan, ini produksi akan lebih tinggi lagi. Ya, kemudian, kami menghimbau kepada para perusahaan, ya, pabrik TBS, yang diterima itu, tolong, jangan terlalu jauh antara harga yang ditetapkan oleh tim, ya, tim, kelompok kerja yang ada di Disbun, yang setiap hari Kamis, kita tetapkan itu, jangan terlalu jauh antara yang bermitra dengan tidak bermitra. Biasanya ini hanya 200 sampai 300 rupiah per kilogram. Jangan seperti sekarang ini, terlalu jauh sampai 800 sampai 1000 rupiah per kilogram. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus dan pemirsa. Dengan begitu, tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda dalam dialog Injambi. Harga sawit terendah, petani sawit menderita. Dan tentunya kita berharap bersama upaya dari berbagai stakeholders ini mampu mengatasi permasalahan sawit terendah. Dan yang paling penting ketika kebijakan dikeluarkan, jangan sampai ada efek domino lain yang menimbulkan atau merugikan sektor lain atau menimbulkan permasalahan lain. Dan saya, Hilda Mesria Fadila, mewakilkan kru yang bertugas pemimpin undur diri. Dan jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Cek TV Inspirasi Gito. Terima kasih. Terima kasih.